ingin bertanya dulu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas teman-teman? sudah oke selamat datang kepada teman-teman peserta webinar series Mental Health in an Unequal World Let's Fight Against the Stigma and Discrimination dan pada batch 4, batch terakhir kali ini kita akan membahas webinar tentang support system support system yang kuat untuk mental yang sehat oke sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Hanifah biasa dipanggil Hani insyaallah pagi ini akan memoderatori jalannya webinar untuk hari ini saat ini saya sedang kuliah di jurusan psikologi Universitas Islam Indonesia saya merupakan volunteer mental health mover dari payungkolbu.id jadi untuk teman-teman yang belum tahu atau yang ingin tahu payungkolbu ini adalah salah satu platform yang teman-teman bisa temui di Instagram jadi insyaallah kami ini get memberikan edukasi seputar kesehatan mental yang kekinian terus jadi teman-teman bisa banget nih follow Instagram kami di payungkolbu.id oke masih banyak nih yang baru masuk jadi selamat pagi untuk teman-teman yang baru masuk boleh banget nih sambil menunggu kita berkenalan di chat untuk memperkenalkan diri misalnya menyebutkan nama, daerah, dan emosi positif apa yang dirasakan pagi ini teman-teman oke, sambil itu kita di webinar kali ini ada beberapa pihak ya yang sudah membantu penyelenggaraan webinar kali ini jadi terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung jalannya acara kali ini media partner kami di sini adalah hemtama radian.jk marangkai jiwa asoka consulting sejiwa.psikologi kpsi solaraya maple connect soul healer clean indonesia family hour sejuta-juta dan aksara jiwa oke, boleh banget nih teman-teman sambil di kolom chat seperti Kak Windy berkenalan dan menuliskan emosi positifnya oke, sambil menunggu untuk mempersikat waktu jadi saya akan membacakan beberapa peraturan yang sebelumnya sudah dituliskan juga di grup whatsapp untuk teman-teman yang mengikuti webinar hari ini yang pertama menggunakan akun dengan nama asli sesuai dengan saat mengisi kolom pendaftaran kemudian saat webinar berlangsung mikrofon harap dimatikan secara otomatis kemudian peserta disarankan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang diberikan oleh panitia jika ingin mengajukan pertanyaan dapat diajukan melalui media chat dengan menyebutkan nama serta menyampaikan pertanyaannya kemudian panitia akan memilih dua penanya pertama yang akan disampaikan secara langsung oleh peserta kepada pemateri peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung mohon mengaktifkan kamera dan mikrofon kemudian saat sensi terakhir nanti panitia akan mengirimkan link absensi dan link untuk keperluan sertifikat di kolom chat zoom jadi dimohon untuk mengisi sesuai dengan nama lengkap dan mohon untuk bantuannya kepada para peserta dan kerjasamanya untuk menjaga kegiatan webinar ini agar berlangsung dengan kondusif oke nah teman-teman sekarang kita sambil menunggu yang lain juga nah mau memperkenalkan dulu nih jadi pemateri kita hari ini sudah berada di sini ya Kak Kiki Ramiza mungkin saya halo Kak Kiki halo salam 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 selamat pagi Kak selamat pagi bagaimana nih Kak kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat bagaimana teman-teman semua kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah kayaknya sehat-sehat ya kalau di Alhamdulillah sehat-sehat emosi positif semangat untuk simak materi gitu ada semangat nih Kak oke nah sambil kita menunggu teman-teman yang lain juga boleh nih mungkin saya perkenalkan dulu nih ya Kak Kiki sebagai pemateri hari ini di webinar kali ini jadi Kak Kiki ini adalah seorang psikolog klinis dan juga public speaker ya kalau mungkin beberapa teman di sini ada yang udah gak asing lagi nih sama Kak Kiki mungkin sering ikutin webinar Kak Kiki juga kali ya nah terus Kak Kiki ini pendidikannya menempuh pendidikan S1 di psikologi Universitas Islam Indonesia kemudian melanjutkan magister profesinya juga di Universitas Islam Indonesia dan saat ini membuka praktik pribadi layanan psikologi di pekan baru kemudian menjadi present associate trainer di direktorat pengembangan karir dan alumni UII kemudian menjadi present associate psikolog klinis di relung psikologi pekan baru dan menjadi present counselor di kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia nah untuk pengalamannya sendiri Kak Kiki pernah menjadi fasilitator training PT Engineering Career Center UGM kemudian jadi co-fasilitator training PT Engineering Career Center UGM dan asesor tim pusat psikologi terapan UII nah ini nih buat teman-teman yang kepo juga sama Kak Kiki bisa banget ya Kak buat follow Instagramnya juga nih Instagram Kak Kiki Ramiza untuk nanti mungkin ada yang ingin kepo-kepo atau pengen konsul kali ya kayak siap oke kalau gitu sudah semakin ramai nih pesertanya yang dateng dan Alhamdulillah kabarnya hari ini pada gembira-gembira juga ya senang mendengarnya oke mungkin untuk ini Kak ya Kak karena udah jam 10 juga bisa kita mulai untuk sesi kali ini untuk Kak Kiki waktu dan tempat dipersilakan oke baik terima kasih sebelumnya Mbak Hadi jadi ya sebelumnya menenangkan salam kenal untuk teman-teman semua ya sepertinya peserta pada hari ini beragam ya ada yang dari Kalimantan ada yang dari Sumatera Jawa mungkin Sulawesi mungkin ada yang daerah Timur lagi Papua ya salam kenal untuk semuanya baik sebentar saya share screen dulu ya oke untuk suara terdengar jelas ya suara saya terdengar jelas Kak Alhamdulillah kita mulai untuk materi pada hari ini terkait dengan support system yang kuat untuk mental yang dihat saya sangat tertarik sekali dengan tema dari webinar yang diadakan oleh Pak Yung Kadi temanya terkait dengan kita membahas terkait dengan stigma stigma yang ada di negara kita khususnya di Indonesia itu sangat sangat mungkin saat ini permasalahan yang paling krusial itu adalah stigma terhadap orang dengan masalah kejiwaan kemudian orang dengan gangguan jiwa kemudian dengan anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu nah yang kali ini akan kita bahas yaitu terkait dengan support system oke mungkin sebelum kita jauh membahas terkait dengan materi support system yang kuat untuk mental yang sehat sebelumnya saya ingin cerita dulu kita flashback ke belakang jadi sebetulnya teman-teman mungkin teman-teman yang mengikuti webinar Pak Yung Kalu Bu ini dari sesi-sesi sebelumnya mungkin sudah banyak dibahas terkait dengan masalah yang dihadapi oleh support system yang ada di Indonesia oke jadi stigma negatif dan diskriminasi itu terhadap ODMK dan ODGJ kemudian ABK itu sebetulnya adalah masalah yang sangat krusial di tengah masyarakat global apalagi ditambah dengan sekarang ini sebetulnya kemajuan sudah semakin banyak sih apalagi untuk di daerah-daerah terpencil kalau dulu karena saya besarnya di kota kecil di Kalimantan Barat di sana itu sangat-sangat miris kalau kita membahas terkait dengan stigma yang ada di masyarakat di sana apalagi saya tinggal di daerah yang sebetulnya cukup banyak orang dengan gangguan jiwa kemudian orang-orang dengan masalah kesehatan kemudian anak berkebutuhan khusus jadi sebetulnya hal ini itu sebetulnya sudah sangat-sangat sering sekali dibahas hanya saja tidak merata jadi edukasi terkait dengan support system bagi mereka yang membutuhkan bagi teman-teman kita yang membutuhkan itu tidak merata seperti itu nah kenapa tidak merata karena di kota kecil di tempat saya itu di sana untuk tenaga medis sendiri terkait dengan khususnya psikolog itu sangat-sangat terbatas kalau sekarang mungkin jangkauannya sudah cukup baik meskipun memang untuk daerah-daerah yang terisolir daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan yang jauh untuk sampai ke paskes itu sangat-sangat sulit sekali bahkan sebetulnya untuk penanganan untuk orang-orang dengan masalah kejiwaan kemudian gangguan jiwa atau mungkin kita sering sebut dengan istilahnya kalau dalam psikologi dalam teater mungkin si Zofren kemudian mungkin kalau untuk orang masyarakat awam menyebutnya sebagai orang gila penanganannya pun sebetulnya masih sangat-sangat miris masih ada beberapa keluarga yang mungkin saudaranya itu ditaruh di tempat yang orang lain itu gak bisa mengakses ke situ jadi memang benar-benar dikurung itu sebetulnya masih ada nah kembali lagi ke topik hari ini kita akan membahas dulu berkait dengan sebetulnya support system itu apa sih ini saya kutip dari beberapa sumber tapi ini saya saya singkat bahwa sebetulnya support system itu adalah individu yang memberikan hubungan rasa hormat dan perhatian kepada sesama individu lain support system itu juga tidak hanya sekedar memberikan dukungan mungkin dari perkataan seperti keperhatian tapi juga mereka memberikan dukungan dengan betul-betul penuh dengan rasa sayang kemudian simpati empati seperti itu support system di sini tidak hanya sekedar secara materi tetapi juga hadir secara penuh bagi mereka yang membutuhkan jadi itulah yang disebut dengan support system mungkin kalau untuk teman-teman yang sering mendengar kenapa di sini kita membahas dengan support system kenapa hal itu seringkali menjadi salah satu hal yang paling penting di sini saya juga mengutip dari beberapa sumber tapi ini saya ambil dari salah satu contoh di sana di sana social support kemudian support system itu kan terdiri dari yang namanya keluarga teman kemudian bisa juga tetangga atau mungkin teman-teman yang bergabung jadi anggota komunitas tertentu jadi sebetulnya support system untuk saat ini apalagi untuk kita yang mungkin akses internet akses untuk bisa tahu dunia luar dengan lewat internet seperti itu sebetulnya gampang nah cuman yang sangat mirisnya itu adalah teman-teman kita yang berada di daerah terisolu beberapa teman saya yang tempatkan di daerah-daerah yang sulit untuk mengakses internet jangankan untuk jangankan untuk mengakses internet mereka pergi ke post-to-smart terdekat itu juga sebetulnya cukup cukup apa ya membutuhkan waktu yang panjang karena dari segi apa transportasi kemudian jalanan di sana itu tidak tidak mendukung jadi memang ini adalah PR kita bersama sebetulnya pemerintah juga mungkin sudah mengupayakan tetapi itulah hambatannya kemudian tantangannya bagi kita buat teman-teman yang mungkin konson juga di kesehatan mental seperti itu kemudian permasalahan apa sih yang dihadapi oleh support system jadi ini sebetulnya ada banyak sekali teman-teman tapi ini saya rangkum saja menjadi tiga poin yang pertama adalah kurangnya dikungan support system itu sebetulnya kalau untuk saat ini di beberapa tempat beberapa daerah itu sudah cukup baik hanya saja kurang dikungan ini maksudnya adalah biasanya kalau misalnya saya bertemu dengan beberapa pasien seperti itu kadang-kadang ada keluarga atau teman atau mungkin tetangga yang supportnya bagus dari segi mendukung si pasien ini tetapi kurangnya dukungan ini kadang-kadang ada juga bagian mungkin ketika si pasien ini berada di tempat lain itu yang biasanya jadi trigger atau jadi pemicu seseorang itu mengalami yang namanya collapse atau terjadi tambuhnya lagi maksudnya misalnya saat ini emosinya sudah stabil tapi ketika berada di tempat lain lagi itu yang menyebabkan pasien ini mengalami emosinya tidak stabil itulah yang sebetulnya jadi hambatan buat kita seperti itu bagi kita atau mungkin buat teman-teman yang pernah menghadapi mungkin yang pernah menjadi pernah merawat orang dengan masalah kejiwaan itu yang menjadi hambatannya karena adanya kurangnya dikungan itu karena memang belum rata terkait dengan edukasi kemudian pemahaman terkait dengan kesehatan mental itu sebenarnya sangat-sangat jauh sekarang kemudian stigma stigma terhadap ODBJ ODMK kemudian ABK anak-anak kebutuhan khusus itu masih tinggi mungkin kalau untuk teman-teman yang tinggal di kota-kota besar hal itu sudah berkurang tapi beda halnya dengan teman-teman kita yang berada di daerah terisolir kemudian apalagi yang jauh yang jauh dari kota tempat kesehatan fasilitas kesehatan itu masih sangat tinggi sekali bahkan sebenarnya kalau untuk di sini saya sekarang tinggal lupakan baru stigma itu sebenarnya masih ada kadang-kadang saya juga masih mendengar tapi itulah kenapa saat ini sangat digalakan sekali yang namanya edukasi terkait dengan kesehatan mental baik itu orang dengan gangguan jiwa kemudian orang dengan masalah kejiwaan bahkan anak-anak yang khusus itulah tugas kita sebagai agent of change kita yang memberikan membantu mungkin terhadap kesehatan yang tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah yang terpencil seperti itu kemudian yang ketiga yaitu ada kurangnya pengetahuan kurangnya pengetahuan di sini itulah yang saya sampaikan tadi bahwa masih banyak sekali di daerah-daerah yang jauh dari kota jauh dari informasi terkait dengan kesehatan mental itu sendiri itu masih banyak yang mengalami kebingungan sebetulnya mereka bingung ini benar gak ya itu benar gak ya dan masih banyak ya mitos-mitos terkait dengan kesehatan mental itu sendiri bahkan masih banyak juga yang sampai saat ini gitu ya mereka memperlakukan pasien-pasien ODGJ atau ODMK bahkan ABK gitu ya itu diperlakukan dengan tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu jadi mungkin itu salah satu faktornya adalah kurangnya pengetahuan terkait dengan kesehatan mental itu sendiri oke nah peran support sistem bagi penderita gangguan mental oke peran support sistem itu sendiri gitu ya sebetulnya ada banyak sekali gitu ya tapi beberapa saya coba rangkum gitu ya yang pertama adalah sebagai edukator bagi survivor survivor disini adalah bisa jadi orang dengan masalah kejiwaan kemudian bisa juga orang dengan gangguan jiwa kemudian bisa juga anak-anak berkebutuhan khusus gitu jadi tugas seorang support sistem gitu ya atau keluarga teman tetangga kemudian komunitas gitu ya atau pemerintah itu juga masuk dari support sistem ya nah itu adalah sebagai edukator gitu dan lagi-lagi adalah tantangannya kita memang harus terjun langsung ke lapangan seperti itu untuk melihat bagaimana sih kondisinya tapi karena saat ini mungkin terbatas teman-teman tapi kan kita tetap bisa gitu ya memberikan edukasi seperti pada hari ini kita bisa berkumpul gitu ya untuk webinar seperti itu nah untuk saat ini sebetulnya untuk edukasi terkait dengan kesehatan mental itu sudah sangat-sangat sangat-sangat baik karena kita bisa dari jauh kita bisa biadahin seperti itu kemudian sebagai pendorong untuk penderita agar bisa lebih survive nah sebagai pendorong disini dalam artian tidak hanya kita mungkin secara materi ya teman-teman tapi juga kita membantu mereka itu memberikan motivasi gitu memberikan motivasi kemudian setidaknya gitu ya kalau tidak minimal kita itu memberikan diri kita itu secara utuh gitu contoh misalnya ya teman-teman ketika ada cerita gitu ya ketika ada teman atau mungkin saudara kita yang saat ini sedang jadi survivor gitu ya bagi penderita gangguan mental setidaknya kita menyediakan bahwa kita tuh saat ini ada di situ gitu loh ketika dia cerita here and now kita mendengar tidak hanya sekedar mendengar dengan kuting gitu ya dengan telinya tapi kita mendengar dengan hati kita memberikan bahu kita ini untuk buat dia bersandar gitu meskipun memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah mereka kita gak bisa sepenuhnya menyembuhkan mereka gitu ya karena mereka kembali lagi gitu ya kesembuhan atau survive atau tidaknya itu kembali lagi pada si pasien seperti itu kemudian sebagai tempat untuk berbagi nah disitu tadi bahwa support system itu tidak hanya memberikan hubungan sekedar hanya materi gitu yang kita ngasih mungkin kita biasanya banyak sekali gitu ya biasanya kalau di RSC itu kayak dibawain makanan kemudian mungkin dibawakan barang-barang mungkin ya barang-barang yang aman seperti itu untuk mereka tapi kita juga jadi tempat sebagai tempat untuk mereka berbagi seperti itu oke baik kiat mencari support system bagi penderita gangguan mental oke nah yang pertama gitu ya teman-teman hal yang bisa dilakukan bagi para penderita gangguan mental untuk mencari support system itu yang pertama adalah meninjau lingkaran sosial dan hubungan keluarga saat ini ya lalu seleksi orang yang menawarkan nasihat paling positif namun jujur lalu bagaimana dengan mereka yang saat itu mungkin kebingungan atau mereka nggak tahu atau mungkin mereka kurang pengetahuan nah mungkin bisa gitu ya dari keluarganya yang menawarkan atau mungkin keluarganya yang lebih merangkul seperti itu atau mungkin kalau kita tahu gitu ya ada kita punya teman atau punya saudara yang dia tidak punya support system yang baik kita bisa bantu untuk mencarikan support system yang baik yang tepat bagi si pasien ini atau bagi si penderita gangguan mental ini nah kemudian yang kedua bagi si penderita gangguan mental mungkin ketika dia sudah bisa sudah bisa dalam keadaan stabil untuk bersikap terbuka dan belajar kemudian tidak di emisi untuk meminta bantuan saat membutuhkan atau menerima tawaran bantuan dari orang lain nah itu juga bisa dimulai dari kita sebagai support system gitu ya ketika kita tahu bahwa teman kita tadi dia tidak punya keluarga atau dia tidak punya teman mungkin kita bisa membantu untuk sebenarnya kita memulai untuk membuka diri gitu ya meskipun memang bukti waktu tidak semudah itu misalnya kita mungkin kadang-kadang gitu ya tidak semudah kita kayak ngajak ayo kita gabung di komunitas tertentu atau kita gabung di lembaga mana tidak semudah itu karena masih banyak juga sebetulnya teman-teman kita yang mengalami permasalahan mental itu yang masih mau menutup diri it's okay kita mungkin dia pun sebetulnya butuh waktu gitu ya untuk meminta bantuan karena tidak semua langsung mau meminta bantuan nah kemudian jangan segan untuk meminta bantuan pada profesional kemudian biasanya kalau untuk meminta bantuan pada profesional kalau untuk saat ini sepertinya sudah cukup tinggi permintaan gitu hanya memang tidak serta-merta misalnya ketika dia merasa sudah tidak nyaman itu langsung ke profesional tapi kadang-kadang butuh waktu ada yang butuh waktu setahun untuk sampai kemudian coba temukan dan bergabung pada komunitas yang concern pada masalah kesehatan mental kemudian mungkin gitu ya bagi teman-teman kita saudara kita yang mengalami gangguan mental hal-hal seperti ini sebetulnya tidak mudah bagi mereka mungkin bagi kita sebagai support sistemnya kita bisa bantu dan kita juga tidak bisa memaksa mereka jadi biarkanlah mereka waktu karena pernah ya jadi maksudnya dulu saya pernah punya pengalaman dengan beberapa orang yang ada di lingkungan sekitar saya jadi mereka orang-orang dengan gangguan jiwa itu pernah gitu ya yang mau dibawa ke rumah sakit jiwa itu mereka pun sebetulnya gak mau itu karena sudah ada stigma dulu dari nampungannya dari keluarganya sehingga membuat dia jadinya yaudahlah gitu ya ibaratnya kayak yaudah gitu di rumah saja tidak mau dibawa ke rumah sakit jiwa seperti itu karena stigma yang ada di lingkungan sekitar rumah saya itu juga memang sebetulnya masih sangat-sangat mirip gitu jadi orang yang dianggap dianggap mengalami gangguan mental itu biasanya dikucingkan gitu ada beberapa yang mereka dikurung di rumah kosong itu masih ada kemudian yang masih berkeliaran pun saat ini ada tapi tidak tidak sebanyak kalau dulu itu yang di luar apa di dekat pasar kemudian di dekat rumah sakit itu sebenarnya masih banyak kalau sekarang karena pemerintah sudah sudah berusaha ya mengupayakan yang terbaik gitu ya buat saudara-saudara kita yang mengalami gangguan mental itu sudah cukup baik meskipun memang PR kita masih banyak karena untuk daerah daerah yang jauh dari rumah sakit itu sangat-sangat tidak terjamah kalau menurut teman-teman saya yang berada di sana nah selanjutnya selanjutnya kita masuk ke poin manfaat memiliki support sistem bagi kesehatan mental oke sebetulnya manfaat support sistem ini tidak hanya untuk saudara-saudara kita yang dengan masalah kejiwaan kemudian dengan orang dengan gangguan jiwa atau anak berkebutuhan khusus tapi untuk kita sendiri pun untuk saya mungkin untuk teman-teman yang mungkin juga sebetulnya kita tuh punya masalah dengan kejiwaan dengan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari kita juga punya isu terkait dengan hal tersebut terkait dengan kesehatan mental nah yang pertama adalah memiliki kesehatan lebih baik dengan ada yang support sistem kesehatan akan jauh lebih baik tidak hanya secara fisik kita juga akan sehat secara itulah manfaat dari support sistem kemudian membantu menghadapi situasi sulit membantu menghadapi situasi sulit disini adalah ketika mungkin pasien-pasien atau mungkin kita sendiri kesulitan untuk misalnya gimana caranya saya ingin ketemu profesional tapi daerah saya ini jauh dan sebagainya atau kita punya masalah yang mungkin kita bingung jadi ketika ada support sistem setidaknya mereka bisa membantu mencarikan solusi seperti itu kemudian membantu mengidentifikasi stres jadi support sistem itu juga bisa membantu kita dalam mengidentifikasi stres kemudian yang keempat adalah meningkatkan motivasi meningkatkan motivasi disini dalam artian tidak harus tidak harus kita memberikan nasihat tapi setidaknya ketika kita mau mendengarkan atau paling tidak kita duduk mengeluarkan mereka berbicara mereka bertingu kesah itu juga bisa salah satu cara untuk meningkatkan motivasi karena mereka merasa bahwa sebanyak orang yang mau membantu mereka sebanyak orang yang mau kedui pada mereka itulah manfaat dari support sistem bagi kesehatan mental jadi sebenarnya teman-teman ada banyak sekali kalau kita membahas terkait dengan support sistem itu sangat luas sebenarnya cakupannya hanya mungkin yang kita hadapi saat ini yang realnya contoh nyatanya itu adalah hal-hal yang terkait dengan pengetahuan pengetahuan terkait dengan kesehatan mental itu sendiri kemudian bagaimana kita memberikan edukasi pelan-pelan pada masyarakat mungkin kalau saat ini kita seringnya bertemu dengan orang-orang yang mungkin pendidikannya sama atau setara dengan kita tapi bagaimana ketika kita bertemu dengan mereka yang mungkin mereka sulit mengakses pendidikan mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan itulah kenapa saat ini juga pemerintah sudah berusaha untuk membuat sebuah kebijakan dimana tempat-tempat yang terisolir tempat-tempat kota itu juga mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan mental meskipun memang itu waktu lebih seringnya memang kita akan dianggap aneh karena kita membahas sesuatu yang tabu karena sebetulnya gangguan mental itu itu adalah hal yang tabu kalau untuk daerah-daerah yang jauh dari informasi dari informasi kesehatan mental hal itu yang dianggap tabu jadi ya sudah ketika kita ke pistasmas atau kita ke tempat pelayanan kesehatan terdekat itu tujuannya adalah kita menyembuhkan sakit fisik kita ini tapi tanpa pernah mungkin menjamah kesehatan mental meskipun saya paham bahwa yang penting mereka sehat secara fisik masalah mereka mengalami masalah apa mungkin stres kemudian mengalami kecemasan bahkan depresi itu sudah nomor sekian yang penting adalah mereka sehat secara fisik terlebih dahulu itulah kita bersama dalam memberikan edukasi kepada teman-teman kita saudara-saudara kita yang berada jauh dari kota mungkin kalau untuk dari saya materinya tidak terlalu banyak teman-teman mungkin boleh nanti kita diskusi saja seperti itu yang baik dengan tema webinar kita pada hari ini seperti itu kalau dari saya materinya cukup sekian saya kembalikan ke Mbak Hany oke terima kasih sekali Kak Kiki atas informasinya dan juga pengetahuannya untuk kita semua ini ya Maksudnya mungkin relate untuk ada nih di chat tadi dari Kak Aulia adik saya juga ABK Tunarungu dan Tunarwicara mungkin dengan adanya materi kali ini bisa insightful buat kita semua yang memberikan insight kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai support system atau kita yang sedang membutuhkan support system begitu nah boleh banget teman-teman yang ingin menanggapi dan ingin bertanya boleh nanti open mic dan atau kalau misalnya nggak mau open mic juga di chat juga boleh teman-teman oke mungkin sambil menunggu yang ada bertanya nih oh oke sudah ada nih yang bertanya dari Kak Restu Prakasa Assalamualaikum Kak Kiki izin bertanya apakah orang yang sering dibully di sekolah membutuhkan support system terima kasih Kak Kiki baik terima kasih dari Restu ya Restu Prakasa oke apakah orang yang sering dibully itu dibully di sekolah itu membutuhkan support system ya tentu sekali ya bagi mereka yang korban buri itu sangat membutuhkan kenapa gitu ya isu kesehatan mental itu sebetulnya luas salah satunya juga bullying itu juga termasuk ya teman-teman itu PR PR kita semua PR kita bersama di setiap sekolah itu biasanya ada yang dinamakan beberapa kalau di Jogja saya pernah bertemu dengan teman-teman dari konselor sebaya di sekolah-sekolah seperti itu ya jadi mereka itu juga bagian dari support system teman-teman kita yang dibully seperti itu ya di sekolah di Sleman kemudian di Bantul gitu ya jadi tugas mereka itu juga sebagai support system bagi teman-teman yang dibully jadi teman-teman sebaya itu mereka sudah dilaki untuk menjadi konselor gitu ya konselor untuk sesamanya nah salah satunya adalah tugas mereka adalah bagaimana mereka memberikan tempat bagi teman-temannya yang dibully itu agar tetap bisa survive seperti itu karena banyak sekali kasus teman-teman kita yang dibully itu sampai tidak mau lagi sekolah seperti itu bahkan saya juga pernah menemukan salah satu kasus gitu ya sampai siswa ini tidak mau datang ke sekolah kemudian dia seringkali bilang kalau dia melihat sesuatu seperti itu kemudian dia juga sering ngomong sendiri akhirnya nah itulah kenapa gitu ya di sekolah tersebut akhirnya mereka memberikan fasilitas bagi teman-teman yang ingin menjadi konsulor seperti itu akhirnya mereka ditraining mereka dibekali pengetahuan seperti itu dan dibimbing oleh ada supervisernya gitu ya ada psikolog kemudian ada beberapa dari binas saya lupa dari binas mana gitu ya nah jadi memang orang-orang yang sering dibully itu juga butuh support system terutama yang paling penting itu sebetulnya dari keluarganya dulu kalau dari keluarganya sudah sudah memberikan penyamanan gitu ya tempat yang nyaman bagi si si ex yang dibully ini gitu ya insya Allah ke depannya mungkin akan lebih baik jadi sekolah itu juga bagian sih sebenarnya memang harus digalakkan terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Restri Prakasa ya iya benar sih kayak karena kan kalau bullying maksudnya korban ini sudah dibully sudah tidak maksudnya dari luar itu dukungan itu malah gak ada malah mendapatkan beban dan mungkin yang paling mungkin itu dalam keluarganya gitu ya untuk mendapatkan support gitu oke disini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Muhammad Latif Apakah kita perlu membentuk support system di setiap lingkungan dimana kita berada misal di sekolah masyarakat atau tempat kerja atau cukup support system di satu tempat saja oke terima kasih pertanyaannya Muhammad Latif oke apakah kita perlu membentuk support system di lingkungan dimana kita berada gitu ya kalau memang lingkungannya mendukung it's okay gitu ya dimanapun kita berada tapi kan kita membantu banyak orang gitu ya orang yang membutuhkan bantuan terkait dengan disini gangguan mental seperti itu yang cukup berat gitu ya tidak apa-apa dimanapun tidak hanya di sekolah masyarakat atau tempat kerja karena di setiap tempat yang kita mungkin kita saat ini tergabung di berbagai tempat gitu ya tidak hanya sekolah mungkin ada yang yang dikerja atau ada di lembaga tertentu itu penting sebetulnya karena isu terkait dengan permasalahan mental gitu ya gangguan mental itu sebetulnya ada di berbagai tempat loh teman-teman jadi tidak hanya cukup di satu tempat tapi di berbagai tempat monggo kalau semisalnya memang lingkungan itu mendukung gitu ya dan kita punya link punya banyak akses gitu ya untuk membentuk support system it's okay malah lebih bagus membantu pemerintah malah ya sebenarnya ya benar banget sih Kak yang penting ini sebenarnya lingkungannya itu mendukung atau enggak ya Kak untuk bisa tapi kalaupun kita mau berinisiatif untuk yuk menggalakkan orang-orang bersama untuk membikin support system itu juga bisa kali ya Kak karena kita sudah punya inisiatif oke terima kasih Kak Latif atas pertanyaannya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Aisyah Kak Kiki izin bertanya gimana cara merespon atau menanggapi teman yang sedang curhat karena dia di DO tapi memang karena kesalahan dia saya bingung karena memang salahnya dia dan saya merasa kasian karena pasti dia udah kena marah dari mana-mana nah ini nih Kak mungkin kasus ya butuhnya harus kita tuh bersikap seperti apa gitu Kak kalau ada kasus seperti ini oke baik terima kasih Aisyah oke gimana sih cara kita merespon atau menanggapi teman yang sedang curhat karena dia di DO tapi memang karena kesalahan dia jadi saya bingung karena memang salahnya dia dan saya merasa kasian karena pasti dia udah kena marah dari mana-mana terima kasih oke Aisyah ketika menghadapi teman yang memiliki masalah tapi masalah itu sebetulnya asalnya dari dia gitu ya oke sebetulnya tanpa perlu kita marah-marah ke dia tanpa perlu kita kasih respon ke dia pun sebetulnya dia sudah tahu bahwa kesalahan itu ada di dia tidak perlu kita memberikan apa ya masyarakat mungkin kita memberikan sesuatu yang wah cukup kita dengarkan saja dulu kita tahu dia itu sebetulnya apa apa yang belum dia sampaikan yang tidak tersampaikan misalnya dia cerita ke keluarganya tapi keluarganya tidak merespon cukup kita dengarkan saja mungkin ada hal-hal yang dia ingin sampaikan tapi dia tidak sempat ditarakan ke keluarganya karena keburu di judge atau keburu dimarah-marah seperti itu jadi cara ngeresponnya adalah cukup Aisyah dengarkan saja dulu apa yang menjadi keluhannya seperti itu kalau misalnya dia minta aku harus gimana dia pelan-pelan diajak dulu ngobrol mungkin biasanya teman-teman orang itu cerita jadi orang itu berkelutusah dia tidak tidak bermaksud untuk minta solusi kadang-kadang ya kadang-kadang pun ketika kita sudah ajak ngobrol setidaknya kita mendengarkan dulu masalahnya itu nanti endingnya si teman kita itu sendiri yang sebetulnya menemukan jalannya sendiri jadi cukup Aisyah dengarkan saja dulu kasih dia waktu untuk dia mengeluarkan apa yang menjadi benar-benar begitu kalau dari saya oke mungkin kita sebagai teman gitu ya karena apa ya karena teman sendiri jadi mungkin bisa untuk mendengarkan dulu gitu ya mungkin orang lain itu yang butuh yang sedang ada masalah itu sedang ingin divalidasi gitu mungkin ya kak perasaannya jadi karena di keluarga mungkin udah enak marah nih gitu makanya mungkin dia cari teman yang lain lagi yang bisa memvalidasi emosinya oke boleh kalau misalnya ada teman-teman lagi yang ingin bertanya atau mau open mic open cam dipersilahkan nanti bisa raise hand dulu kemudian ah udah pertanyaan lagi nih kak dari Kak Hasna Alfiani Fadila bagaimana menjadi support sistem yang sehat mental misalnya bagi caregiver ABK ODMK atau ODGJ karena merawat individu yang memiliki permasalahan mental tidak mudah dan terkadang mendapat stigma juga dari masyarakat gitu kak oke terima kasih atas pertanyaannya gitu ya bagaimana sih menjadi support sistem yang sehat gitu ya sehat mental misalnya di pendidikan giver gitu ya oke ABK PBNK ODGJ karena seringkali dapetnya stigma oke seperti tadi ya yang saya bahas gitu ya memang salah satu permasalahan yang dihadapi support system itu adalah tadi kurangnya dukungan gitu ya kemudian kurangnya pengetahuan kemudian adanya stigma nah itulah hal yang sangat-sangat krusial yang saat ini kita hadapi seperti itu kenapa hal itu bisa terjadi karena memang pemerataan pengedukasi terkait dengan teman-teman kita yang mengalami gangguan mental itu belum merata oke bagaimana sih kita bisa jadi support system yang sehat teman-teman mungkin bisa rambut beberapa orang yang berpengaruh di lingkungan teman-teman mungkin memang kendalanya adalah stigma negatif dari tempat lain atau dari pihak lain mungkin di lingkungan kita atau di komplet perumahan kita itu baik tapi belum tentu di tempat lain ketika dia berada di sekolahnya mungkin atau mungkin dia berada di lingkungan baru seperti itu karena memang tidak mudah jadi yang paling penting teman-teman satu teman-teman coba untuk selalu update terkait dengan isu-isu kesehatan mental kemudian coba terus untuk mencari komunitas-komunitas yang saat ini sudah sangat banyak sekali terkait dengan merawat individu dengan masalah dengan gangguan mental disitu sudah cukup baik teman-teman informasinya kalau menurut saya di beberapa komunitas itu sangat baik nah kemudian tetap kita berusaha untuk ya sudah niat saya adalah saya ingin jadi support sistem saya cari saya akan bantu sebisa saya setidaknya kita edukasi orang-orang terdekat kita saja dulu kalau semisalnya tetap saja ada stigma dari masyarakat lain seperti itu it's okay karena memang hambatannya adalah itu adalah itu tadi stigma yang saat ini memang sebenarnya sudah cukup baik teman-teman sekarang sudah banyak orang yang aware dengan masalah permasalahan terkait dengan mental tapi tidak menutup kemungkinan kita bertemu di beberapa lingkungan memang ada masih ada masih banyak banget it's okay yang paling penting adalah kamu keluarkan dulu sistem yang ada yang terdekat orang-orang yang ada di dekat terus orang-orang yang mungkin memberikan pengaruh bagi sekitarmu dari situlah kemudian tetap berusaha untuk setidaknya kita tidak jangan pernah meremehkan mereka yang mengalami permasalahan mental itu yang paling penting kalau dari saya iya sih karena gak semua orang itu bisa menerima kondisi orang lain gitu ya kak sama nih kondisinya kasusnya dengan ada juga diceti kakak dari kak Oliya saya sebagai kakak dari seorang ABK juga merasa di lingkungan adik saya tidak diterima karena kekurangannya nah kita bagaimana merespon ke masyarakat seringkali saya menguatkan adik saya tapi saya yang down karena perkataan di masyarakat jadi mungkin sebagai support system itu lama-lama kadang karena stigma yang diberikan terus-menerus akhirnya menular gitu ya kak downnya ke kita sebagai support system nah mungkin bisa diberikan ini kak baik terima kasih Aulia ya sebagai seorang kakak gitu ya yang memiliki seorang kakak jadi seorang ABK gitu ya nah gimana sih gitu ya saya bisa mungkin meminimalisir gitu ya kalau misalnya ada orang yang ngomong mungkin apa ya memberikan label-label negatif seperti itu ya oke gini saya paham gitu ya bahwa mungkin Aulia sudah berusaha semaksimal mungkin ketika ada perkataan tidak menyenangkan dari orang lain seperti itu ya terkait dengan kondisi saudara yang anak anak berkebutuhan musuh seperti itu saya paham nah gimana sih gitu ya supaya saya tetap besar kuat juga seperti itu ketika kamu merasa down gitu ya it's okay kamu terima diri saja gitu ya bahwa saya wajar kok kita merasa down ada orang yang ngomong hal negatif kalau misalnya saudara kita seperti itu it's okay terima dulu gitu ya tapi kembali lagi gitu ya bahwa kan di rumah misalnya tidak hanya Aulia gitu ya mungkin ada ayah atau ibu atau mungkin ada saudara yang lain yang mungkin sudah paham gitu ya mereka juga bagian dari support system yang baik itu jadi meminta beberapa orang di sekitar kita untuk selalu kembali menyadarkan kita bahwa ketika banyak stigma di luar sana gitu itu tidak tidak serta-merta itu akan menghancurkan kebaikan kita atau mungkin merusak semangat kita untuk jadi support system yang baik itu jadi support system yang sehat gitu jadi tetap meminta beberapa orang di sekitar kita itu untuk selalu menenangkan kita atau mungkin menyadarkan kita itu okay kamu terima saja tapi kembali lagi gitu ya kita tetap harus terus-menerus memberikan edukasi meskipun memang sulit seperti itu setidaknya kita menerima dulu nih adik kita nih misalnya saudara kita yang anak berkebutuhan khusus setidaknya kamu sudah menerima dia tetap membantu dia tetap men-support dia itu sudah sudah jadi penguat buat dia karena ketika kita down gitu ya ada orang lain yang memberikan stigma negatif seperti itu ya kita manusia ya kita manusia biasa dan wajar kalau misalnya kamu merasa tapi yang paling penting itu tadi di sekitarmu itu lingkunganmu positif seperti itu jadi seberapa banyak pun stigma gitu ya tetap kita kompak gitu ya dengan satu support system itu itu tidak akan menggoyahkan kita untuk terus memberikan berhitungan pada keluarga kita atau saudara-saudara kita seperti itu jadi yang paling penting kamu tetap terus menghadapi perkataan menghadapi orang-orang yang akan terus menerus jadi ketika kamu pindah pun ke lingkungan yang baru itu tetap akan bertemu dengan hal-hal yang seperti itu begitu kalau dari sini iya mungkin yang dibutuhkan adalah ketangguhan diri kita ya kak karena apa ya istilahnya kalau sekarang itu tidak usah mendengar gitu apa yang orang lain katakan tapi memang tidak bisa dihindari pastinya kita akan mendengar cuman bagaimana kita merespon ya kak untuk diri kita dan keluarga oke ada lagi nih kak pertanyaannya adakah tips agar kita bisa berteman dengan diri sendiri sehingga bisa menciptakan support system yang baik dalam diri dan dapat terhindar dari overthinking terima kasih Nur Ketria adakah tips kita bisa berteman dengan diri sendiri sehingga bisa menciptakan support system yang baik dalam diri support system di sini tidak hanya orang-orang di sekitar kita tidak hanya lingkungan tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagi teman-teman yang mungkin saat ini saya paham di tengah pandemi seperti ini pasti muncul dengan banyak overthinking dan selalu dan kita semua merasakan setiap hari bagaimana cara kita berteman dengan diri sendiri satu ketika sudah menumpuk banyak pikiran kemudian banyaknya label-label negatif yang biasanya kita terima atau mungkin jangan-jangan kita sendiri pun seringkali memberikan label negatif kepada diri kita sendiri seperti itu nah tidak salah bahwa saat itu kita sedang galau atau kita merasa tidak nyaman kita berpikiran negatif terhadap diri sendiri it's okay kita manusia dan kembali lagi itu hal yang moja tapi cara yang paling ampuh biasanya coba untuk istilah sejenak terlebih dahulu kamu coba buat ngobrol sama dirimu sendiri atau istilahnya self-talk kita ngomong kita sapa kembali diri kita sebetulnya pertanyaan yang paling dasar kita sudah kenal sama diri kita sudah berapa lama kita gak menyampa diri kita kalau biasanya kita pengennya orang lain yang menyampa tapi coba di pelan-pelan kita sapa diri kita sendiri tidaknya kita ngobrol sama diri kita ngobrol dengan kita tuh punya apa ya di dalam jiwa kita tuh punya sesuatu yang sudah lama tidak pernah kita sapa seperti itu nah begitulah sebetulnya bisa dimulai dengan cara seperti itu kemudian kamu coba berikan jeda pada dirimu kasih waktu gitu ya ketika memang harus terus berjalan banyak masalah seperti itu kamu coba untuk relax dulu sejenak untuk diri sendiri aja dulu supaya bisa berpikir lebih lebih jernih gitu ya karena kalau kita gak saat emosi tidak stabil suasana hati tidak nyaman seperti itu muncul mulai muncul over thinking tapi coba untuk pelan-pelan kembali menyapa diri sendiri nah kalau sudah seperti itu kamu lakukan hal-hal yang menurut kamu menyenangkan dari dirimu hal-hal yang positif seperti itu kemudian dari melakukan hal-hal yang positif misalnya kayak kita senang sesuatu misalnya kita punya hobi gitu deh kita coba untuk mengalihkannya dengan melakukan hal-hal positif itu jadi dengan kita melakukan banyak hal positif tersebut kemungkinan memang kita gak akan selalu dapat punya banyak pikiran pikiran tidak akan cerita hilang juga akan ada terus tapi setidaknya kamu tahu hal-apa yang membuat nyaman atau bisa mengalihkan setidaknya kita bisa tahu bahwa oh saya sebenarnya pengennya ini kok tapi kemarin-kemarin saya terlalu memaksakan itu bisa jadi salah satu bentuk dari kita mendukung diri kita sendiri jadi support system itu sebenarnya ada di diri kita juga tidak hanya kita menjadi support system buat orang lain tapi untuk diri kita sendiri begitu kalau menurut saya ya menurut Fitri ya oke jadi mungkin sama kali kayak kondisinya kalau kita ingin berteman dengan orang lain kan kita mengenal dulu ya orang lain ini juga begitu sama kalau kita ingin berteman dengan diri sendiri berarti kita harus coba lebih mengenali diri sendiri kemudian mungkin tadi untuk overthinking bisa kita mengalihkan gitu dengan cara melakukan hal-hal positif tentunya seperti kayak hobi gitu ya kalau ada yang suka memasak menggambar kalau sekarang mungkin kayak banyak gitu ya kayak menggambar memasak terus ada juga yang hobinya olahraga gitu oke oh iya sebelum lanjut lagi ini mau diingatkan dulu kepada teman-teman bisa mengisi link yang sudah diberikan oleh panitia untuk evaluasi dan mendapatkan sertifikat nantinya oke disini apakah ada yang ingin bertanya lagi sambil menunggu nih kak kadang ini saya izin bertanya juga ya kak jadi kalau dari pengalaman saya sendiri nih kak ada kayak orang-orang yang masih bingung gitu untuk mencari bantuan atau support sistem dari profesional itu tuh kadang gini masalahku tuh seperti ini seperti ini harusnya kemana ya jadi kan ada kayak konselor terus psikolog psikiater mungkin masih juga ada disini beberapa dari kita yang awam kali ya kak kalau udah masalahnya seperti ini aku harus kemana ke psikiater kah ke psikolog ke konselor gitu nah bagaimana nih kak untuk kondisi seperti ini oke sebetulnya memang sih banyak pilihan gitu yang terhadap profesional ada kebingungan gitu ya saya harusnya kemana yang konsulorkah atau psikolog atau psikiater sebetulnya gitu ya itu kembali lagi sih gitu padahal kalau di daerah tertentu ya saya kembali lagi ke orang-orang yang mungkin mereka akses ke psikiater susah atau mungkin psikolog yang susah gitu ya ada juga daerah yang misalnya gak ada psikolog tapi ada psikiater kalau menurut saya gitu ya kita mengalami permasalahan yang mungkin kita merasakan sudah serius dan kita sunyi rupu penangan sendiri atau mungkin kita punya keluarga yang sebetulnya support keluarga yang support terus tapi ternyata kita gak bisa gitu memecahkan masalah ini gitu sampai kita beranggapan bahwa aku butuh profesional it's okay apapun yang ada misalnya adanya konselor atau adanya psikolog atau mungkin adanya psikiater saja gak apa-apa gitu tetap pergi saja ke profesional karena gitu ya kalau untuk mengakses pergi ke psikolog ke psikiater atau mungkin ke konselor seperti itu di Indonesia itu kalau untuk di kota menurut saya gampang teman-teman jadi teman-teman bisa cari dari website Kumpulan Psikologi Indonesia kan ada ya kemudian dari Ikatan Psikologi Indonesia Indonesia itu juga sejujurnya ada dan sekarang untuk kita mengakses di Instagram banyak platform yang menyediakan bantuan terkait dengan permasalahan terkait dengan gangguan mental tapi teman-teman untuk teman-teman yang berada di daerah yang sulit seperti itu yang mungkin untuk pergi ke psikolog susah seperti itu ya teman-teman kalau memang hanya ada di sana misalnya konselor ya gak apa-apa hanya ada psikiater gak apa-apa atau mungkin memang di sana ada psikolog satu-satunya jadi it's okay teman-teman tetap butuh penanganan secara profesional kalau menurut saya entah itu permasalahan nyaringan sedang maupun berat kalau memang adanya itu dan sulit untuk mengakses yang lain gak apa-apa karena biasanya nanti akan dibantu kok kalau misalnya profesional ini kita datang ke psikolog ini gak bisa nanti dia akan membantu kita untuk merujuk ke tempat lain dan akan diberi bantuan kok kalau di beberapa rumah sakit itu biasanya akan dibantu ke ahlinya memang ya itu kalau dari saya Hany oke iya sih Kak mungkin saya juga sekarang udah misirnya lagi di Jogja juga gak cuma di rumah sakit ternyata kayak puskesmas klinik itu ternyata sudah menyediakan juga layanan psikolog jadi mungkin memang kita memanfaatkan apa yang ada dan pastinya kalau psikolog itu atau psikiater atau konselor itu memiliki pengetahuan atau ilmu jadi teman-teman juga disini gak usah gak perlu takut untuk di judge atau apa namanya tidak tidak mendapatkan kepuasan mungkin akan membutuhkan waktu tapi seiring dengan berjalannya waktu semoga permasalahan akan lebih cepat terselesaikan oke ada lagi nih Kak pertanyaannya dari Kak Windy Asih izin bertanya cara mengetahui ketulusan support system itu gimana ya Kak apa mereka yang bersedia mendengarkan cerita kita itu orang yang welcome atau tulus dengan kita oke gimana nih Kak oke terima kasih Windy sebetulnya ketika banyak orang misalnya beberapa diantara menawarkan bantuan atau mungkin kita sudah berada di salah satu komunitas gitu ya tulus gak tulus itu sebetulnya agak sulit sih ya maksudnya kita gak bisa juga sih serta-merta bilang ke orang menganggap bahwa orangnya tulus ya setidaknya kalau menurut saya sih gini ketika dia sudah mau duduk sajalah gitu ya ibaratnya duduk berada di dekat kita gitu ya kemudian entah kita pun gak pernah tahu orang itu benar-benar mendengarkan atau tidak orang itu benar-benar tulus atau tidak yang paling penting adalah satu kalau menurut saya orang itu sudah mau saja ibaratnya kayak kenapa apa yang bisa saya bantu itu menurut saya orang itu sudah mau sudah menunjukkan bahwa dia punya rasa empati dia punya empati yang cukup baik seperti itu karena ketika kita selalu bertanya orangnya kira-kira membantu saya karena ada maunya atau bagaimana kita gak pernah bisa tahu sebetulnya tapi yang paling penting itu tadi dia sudah mau duduk adalah dekat dengan kita atau mungkin dia merespon kita dengan baik merespon kita dengan baik tanpa ada misalnya dia marah-marah mungkin bentuk marah-marahnya itu pun kadang-kadang kalau menurut saya saya gak bisa sih menyalahkan orang karena kan tiap orang punya reaksi punya responnya sendiri-sendiri tapi itulah kenapa ketika ada orang yang sudah mau saja merespon kita yang sedang punya masalah ini itu menurut saya dia sudah menunjukkan bahwa dia itu peduli sama kita meskipun kita gak pernah tahu bahwa orang ini benar-benar apa enggak tapi itulah yang penting dia sudah merespon kita dengan baik itu saja kalau menurut saya baik kak terima kasih soalnya agak susah percaya sama orang kak jadi agak ragu kalau mau cerita iya gak apa-apa it's okay ketika kamu merasa kamu sulit percaya pada orang lain gak apa-apa karena nanti pelan-pelan mungkin ya kalau misalnya kamu bertemu dengan yang mereka yang memang benar-benar mungkin memang mau membantu itu kamu lama-lama akan akan terbangun kok trust issue-nya gitu ya apa ya punya kamu akan pelan-pelan percaya pada mereka gitu ya tapi memang butuh waktu ya tidak tidak langsung begitu baru ketemu langsung bisa ngobrol panjang lebar kan gak semua orang ya bisa mau terbuka gitu kadang saya juga misalnya tuh kalau ketemu dengan orang di tempat umum kita gak kenal orang itu siapa tapi dia tiba-tiba mau cerita semua tentang hidupnya dia mau cerita tentang permasalahan keluarganya dan segala macam terus saya bingung orang ini baru kenal saya tapi dia langsung mau cerita mungkin dia sudah merasa nyaman dulu gitu meskipun saya sebelumnya tidak memberikan apa-apa hanya saya oh begitu jadi kamu akan merasakan sendiri kok apa ya kayak kita punya chemistry lah dengan orang yang bercerita ke kita it's okay kalau memang butuh waktu untuk percaya ke orang lain oke ya memang ya kadang orang gak bisa ditebak gitu ya kak ini terus apa enggak gitu dan setelah bikin kita jadi bertanya-tanya gitu tapi ya itu tadi kalau misalnya kita terus bertanya-tanya nanti akan semakin galau gitu ya kak mungkin satu pertanyaan terakhir nih kak ada yang raise hand dari kak Aisyah iya mau open mic open cap kak Aisyah iya sebelumnya maaf gak bisa on cam saya izin bertanya gimana cara menanggapi temen yang apa ya dibilang toksik gak tau sih soalnya kalau misalkan kayak emang dia gak banyak disukai orang terus kalau kita baik sama dia juga dia tuh kadang-kadang kata-kata yang dia lontarin itu tuh kayak nyakitin diri kita gitu kak kayak misalkan contohnya kayak yang hal gak penting gitu kayak ih pake baju dari pasar kayak gitu-gitu kayak nah terus kayak hal-hal kecil dikomentarin kayak baju kayak ibu-ibu kayak gitu itu yang salah dari diri kita tau dianya sih terus tapi emang dia banyak gak disukain karena hal itu sih tapi pernah saya kayak udah pernah bilangin kesalahan dia gak disukain orang tuh kenapa tapi dia tetep kayak gitu loh tapi satu sisi kayak pengen ngejauhin temen kayak gitu kan karena nyakitin diri kita terus kan kadang kasian gitu apa dia kayak gitu karena mungkin karena hal lain yang dia gak pernah ngerasain kalau orang digitin gitu ngerti gak sih kak kayak gitu tapi satu sisi nyakitin satu sisi kasian gitu sama orang-orang yang kayak gitu terima kasih kak gimana cara menanggap apa kita jauhin atau ya gak tadi terima kasih boleh saya jawab ya baik boleh kak boleh oke terima kasih Aisyah untuk pertanyaannya oke gimana sih gitu ya kita sebetulnya yang salah kita atau dirinya sih sebenarnya yang opsi kalau misalnya pun ya teman-teman lain juga merasakan hal yang sama gitu ya kalau dia sudah keterlaluan seperti itu perlu saya jauhi atau enggak sih gitu sebenarnya saya sih saya kembalikan lagi ke Aisyah gitu atau kembalikan ke teman-teman masing-masing juga ya mau menjauhi dia atau mungkin mau merangkul dia kalaupun toh kita yang tahu batasan kita punya kekuatan gitu ya karena kita gak semua orang harus kita kembalikan kita sadarkan karena memang bukan kebis kita tapi kalau memang kita ngerasa sudah gak kuat ya sudah kalau memang ingin dijauhkan it's okay tapi kembali lagi kalau kita ngerasa kasihannya itu karena misalnya dia sebetulnya meskipun dia masih seperti itu dia pernah bantuin atau dia mungkin ada hal-hal positif yang mungkin dia miliki seperti itu kan gak serta merasa juga ya dia selalu toksik misalnya kalau memang kita ingin membantu coba untuk bikin kalau ada waktu misalnya ada waktu luang atau waktu sembang coba coba saja untuk memancing dia untuk cerita siapa tahu mungkin dia ngomong seperti itu karena dia tidak terpenuhi apanya gitu mungkin dia pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan sampai pada akhirnya dia melakukan hal tersebut tapi kalau misalnya kita sudah gak kuat karena sudah terlalu sering ya sudah itu adalah kembali lagi ke kita keputusan ada di kita kita ingin menjauh dia atau tidak seperti itu kalau misalnya selalu saja misalnya setiap ketemu seperti itu respon kita gimana kalau saya kalau saya misalnya kalau ketemu yang seperti itu saya sih tidak karena saya tidak 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 mau terlalu apa ya tidak tidak mau jadi masalah besar seperti itu ya sudah lah karena orang lain sudah seringkali misalnya juga mengalami pengalaman yang sama gitu itu sudah kita sudah gak bisa berbuat apa-apa lagi kita sudah berusaha untuk mungkin kita berusaha untuk merangkul dia tapi mungkin dia nya tidak tidak berdui ya sudah jadi untuk Aisyah kalau memang Aisyah sudah merasa tidak sanggup ya it's okay tapi kalau misalnya Aisyah misalnya terdiri dan sebetulnya penasaran kenapa dia seperti itu apa-apa coba bilang tolong kalau dari saya oke terima kasih oke bagaimana Aisyah sudah terjawab baik terima kasih ya oke sebenarnya ada satu lagi nih terakhir kali ya kak ini terakhir izin bertanya kak cara agar kita lebih menerima sendiri dan menghargai diri sendiri yang merasa kurang nah ini buat kita semua nih ya tentunya pertanyaannya boleh dijawab kak oke terima kasih Eno ya Eno ya ya oke gimana sih cara kita menerima diri dan menghargai diri sendiri yang merasa kurang oke ketika kita merasa kurang kita merasa bahwa diri kita kok begini yang sementara orang lain sudah bisa melakukan A, B, C, D, E orang lain sudah satu langkah di depan kita atau mungkin orang lain sudah jauh banget jalannya kita masih disini-sini aja itu oke teman-teman ketika kamu merasa bahwa kamu tidak kamu berada di kamu saat ini sedang tidak apa ya mungkin saat ini sedang tidak oke itu oke kamu merasa seperti itu tapi ketika kamu berlarut-larut berpikir seperti itu kamu juga akan lupa bahwa kamu juga punya kelebihan jadi satu cobalah seperti apa yang saya sampaikan di awal ya coba pelan-pelan untuk memberikan jeda pada dirimu sendiri coba untuk siapa dirimu mungkin kamu sudah lama tidak menyapa atau mungkin kamu coba untuk lebih jauh mengenal dirimu bahwa kamu mungkin dengan potensi yang kamu belum tahu seperti itu nah kalau dirasa sulit kamu bisa bantuan teman terdekat mungkin teman yang kamu rasa orang yang sangat kamu percaya seperti itu sebetulnya aku ini orang seperti apa sih aku itu kelebihannya apa kelemahanku apa tapi pelan-pelan kamu selalu dulu coba untuk mengenali dirimu seperti itu nah dari itulah kamu bisa menghadapi diri sendiri karena saya pun juga seringkali bertemu dengan biasanya pasien saya kebanyakan mengasiswa kemudian kalau biasanya beberapa menisi di beberapa fakultas kebanyakan mereka menanyakan seperti itu gimana ya mbak karena buat menerima dirisi itu kan susah mungkin mbak bisa bilang begini tapi pada kenyataannya sulit saya paham bahwa ketika banyak orang pun misalnya memberikan masukan memberikan solusi kita gak bisa loh serta-merta langsung bisa menerima diri sendiri tanpa mungkin kita butuh waktu ada yang mungkin bisa cepat ada yang butuh proses panjang jadi kamu bisa lakukan hal-hal seperti itu yang paling penting jangan pernah sedang atau takut untuk meminta bantuan orang lain atau mungkin kalau memang tidak memungkinkan kamu bisa meminta bantuan profesional seperti itu karena memang banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan penterimaan diri sendiri karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi atau yang membuat seseorang itu mengalami ketidakpercayaan pada diri sendiri yang bisa lakukan ambil jagadu kemudian nanti pelan-pelan kalau sudah bisa sudah tahu apa sih sebetulnya yang saya mau ternyata saya punya kelebihan di sini yang orang lain mungkin tidak bisa mungkin akan muncul lagi kita membandingkan dia bisa begini aku tidak bisa begitu kurangku banyak banget ya menurut saya manusia kita membandingkan diri sendiri kita tidak bisa juga bilang bahwa kamu tidak boleh membandingkan diri sendiri ke orang lain tapi sebenarnya pada akhirnya kita selalu membandingkan diri tapi yang penting adalah tidak tidak kebablasan dalam artian kita tidak berlarut apa-apa semua dibandingkan ke orang lain boleh membandingkan diri sendiri ke orang lain tapi ingat bahwa kita sebenarnya punya potensi orang lain juga tidak bisa mungkin orang lain bisa seperti kita itu kalau dari saya terima kasih kembali untuk Eno oke jadi setiap individu itu punya keunikan masing-masing yang mungkin tidak dimiliki sama orang lain jadi kita punya porsi masing-masing teman-teman menarik sekali teman-teman pembahasan kita kali ini dan para peserta juga aktif Mika bertanya mungkin masih banyak tapi insyaallah sudah merangkum untuk pembahasan kita kali ini terima kasih kepada Kak Kiki yang sudah berkenan untuk memberikan kita informasi pengetahuan dan berbincang-bincang juga bersama kita disini semoga apapun itu keadaannya kita sebagai orang yang mungkin sekarang lagi menjadi support system bagi keluarga teman kita bisa diberikan kesabaran dan ketabahan juga karena support system itu menjadi support itu tidak mudah kadang kita juga menerima stigma dan tekanan-tekanan yang mungkin bisa buat kita down dan untuk teman-teman juga yang sedang berada dalam kondisi yang sulit memiliki masalah tidak usah sungkan untuk mencari bantuan karena kita tidak sendiri disini masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang tanpa kita sadari mungkin sebenarnya care tapi kitanya masih tertutup kalau begitu setelah ini kita akan ada sesi foto bersama bersama dengan Kak Kiki juga jadi nanti teman-teman bisa mengaktifkan kamera untuk kita sesi foto bersama itu teman-teman nanti akan dipandu dengan teman saya ya yang ingin mengaktifkan kamera boleh diaktifkan dulu kameranya oke kalau gitu saya yang pandu ya kita teman-teman masih ada gak nih yang mau memakai kamera boleh banget masih ditungguin oke kita slide pertama dulu ya teman-teman boleh senyum satu dua tiga oke slide kedua satu dua tiga sip terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link evaluasi dan boleh boleh sekali untuk meng up ke story ini nanti akan ada voucher counseling dari payung kolbu bagi story yang menarik oke nanti akan dikirim lagi ya linknya teman-teman panitia mungkin bisa mengirim link kembali kalau gitu terima kasih sekali lagi ya kepada Kak Kiki atas ilmunya hari ini semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang sudah kita bahas hari ini begitu ya teman-teman kalau gitu saya juga ingin berterima kasih sekali lagi kepada pihak-pihak yang sudah membantu jalannya acara kali ini jadi media partner kami kali ini adalah Radian Merangkai Jiwa Asokal Consulting Sejiwa.psikologi KPSI Soloraya Mapel Connect Soul Healer Krim Indonesia Family Hour Sita-Cita dan Aksara Jiwa terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu kesuksesan acara kali ini kalau begitu saya sebagai moderator mohon pamit undur diri atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum